Sehingga terhadap tersangka saat ini ditempatkan di Pusat Pelayanan Terpadu Rumah Sakit Bayangkara, Bolda, Jawa Timur. Pasca kejadian, tersangka ini berusaha sekuat tenaga untuk melakukan pertolongan terhadap korban, di mana tersangka ini juga mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuhnya, bagi tangan kanan sebelah kanan maupun tangan di sebelah kirinya, luka-luka dan beberapa tubuh bagian depan luka-luka akibat terbakar juga. Kasus judi online ini pun menjadi sorotan. Menteri Komunikasi dan Informatika Budiari Setiadi menyebut akan bekerjasama dengan Google untuk memblokir laman-laman yang terindikasi judi online. Jadi Google sudah mempresentasikan kepada kita soal Google AI-nya untuk bisa segera mengeksekusi berbagai situs-situs yang terindikasi perjudian yang langsung kita take down. Google akan membantu, begitu, dengan AI-nya dia. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.